Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan produk langsung melalui device, melalui tab atau melalui hp kita ya. Jadi yang pertama kita harus login sebagai owner atau admin ya. Kemudian kita tinggal masuk ke menu manage product, ya kan ini adalah produk-produk yang sudah kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mau tambah produk baru, kita tinggal klik tanda tambah, misalnya disini saya mau menambahkan air mineral ya. Kemudian kategorinya saya mau jariin dia sebagai minuman, ya ini kalau misalnya dia ada kode barcode atau SKU kita boleh isi, tapi jika nggak ada kita nggak usah isi. Nah HPP ini adalah harga modal, jadi misalnya air mineral ini saya harga modalnya itu di 1.500 rupiah ya. Stok awal saya ini boleh diisi, boleh nggak? Jika sudah ada stoknya, kita isi misalnya 10 atau misalnya kalau pun nggak ada, kita harus isi minimal dengan angka 0 ya. Jadi disini saya isi dulu stok awal saya misalnya 10 ya. Level peringatan stok ini di angka berapa saya mau diingatkan bahwa stok air mineral ini sudah mau habis, ya. Jadi misalnya saya minta diingatin kalau stoknya tinggal 5 ya. Ini satuannya, ya satuan dari air mineral misalnya kita peaches, ya kemudian ini harga untuk takeaway-nya misalnya air mineralnya 3.500 ya. Kalau harga gojek misalnya 4.500 ya, dine-innya 3.500 kemudian grab-nya 4.500 ya. Nah jika SKU-nya kita mau jual, berarti kita harus conteng, ya. Karena item ini nggak ada material ya, tidak memiliki resep, jadi punya materialnya kita tidak usah conteng. Jadi kalau sudah selesai kita tinggal submit, tambah produk berhasil, oke. Nah disini nanti produk air mineralnya sudah tertambah ya sebagai produk baru. Oh ternyata fotonya kita belum ada. Nah disini kita juga bisa langsung edit. Nah kalau misalnya kita ada foto, kita tinggal upload fotonya, choose from gallery. Ya misalnya air mineralnya, kita ada yang ini ya. Oke, sudah, jika sudah, kita tinggal submit lagi. Edit produk sudah berhasil, tuh fotonya sudah langsung nambah ya. Oke, nah jadi kalau kita mau mulai transaksi, ya kita ke transactions, lalu kita pilih kita mau transaksinya apa. Misalnya kita mau takeaway, air mineralnya sudah ada kan, tuh. Ya, ada cheesecake, ada este manis, ya misalnya. Dan kalau misalnya ini kita mau kasih catatan, kita bisa tambahkan disini. Jangan terlalu asin misalnya ya. Terus kalau misalnya disini kita juga bisa tambahin jumlah atau mengurangi jumlahnya. Ya, jika sudah selesai, kita klik simpan. Ya, kemudian notesnya tadi juga akan tersimpan disini ya. Nah, disini kita juga bisa melakukan gantung bond. Gantung bond ini adalah misalnya ada sistem resto yang makan dulu, baru kemudian bayar ya. Jika seperti itu, kita bisa simpan dulu transaksinya dengan gantung bond. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk ke transaksinya, kita pilih lanjutkan. Ya, kalau misalnya mereka ada tambahan, kita tinggal tambah. Kalau enggak, kita langsung bayar. Ya, kemudian misalnya dia bayar dengan uang 150 ribu gitu misalnya ya. Nah, jadi kita pilih tunai, kemudian uangnya 150 ribu kita masukin. Kemudian kita klik bayar, oke. Ya, transaksinya sudah selesai ya. Nah, jadi semua transaksi yang sudah kita lakukan, kita bisa lihat di self detail. Ya, misalnya ini tadi transaksi yang terakhir, nah ini transaksi yang sebelumnya. Oke. Thank you. Terima kasih telah menonton.